Ke salah satu negara ketangga yang melakukan pengecekan, karena memang ada informasi saudara ayam itu di sana, ada di masjid, kami sudah cek di sana. Ada juga yang bilang dia itu ada di gereja, kita sudah cek di sana. Ada juga yang tinggal di apartemen, kami sudah cek di satu negara ketangga, tapi sampai saat ini belum ditelukkan. Jadi kami juga memohon bantuan kepada rekan-rekan jurnalis, ataupun juga masyarakat Indonesia, bagi yang lainnya di Indonesia mungkin ada di luar negeri, apabila mengetahui informasi terkait saudara ayam, mohon disampaikan kepada kami. Tapi Pak, ketika tim sampai ke lokasi, pastikan ya tanya-tanya lah ke orang di lokasi, ada nggak sih masnya petunjuk bahwa, oh iya pernah ada orang seperti ini yang mirip ciri-cirinya kayak Harun Masiku di masjid misalnya. Ada diri keterat mungkin pas saat mendatangi lokasi-lokasi yang disebut itu. Jadi gini, kita bekerja sama dengan ombudsmennya sana. Jadi yang menangani masalah korupsi di negara tetangga kita itu, jadi ombudsmen. Kita juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di negara-negara tetangga lainnya, yang concern terhadap masalah tidak kena korupsi. Kita sudah sampaikan, karena memang red notice-nya sudah ada, dan itu juga sudah menjadi DPU juga di negara-negara lain. Kemudian kita tanyakan ke orang-orang yang ada di sini, dan kita juga bekerja sama dengan aparat tetangga berhukum yang ada di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.